Kurang ajar, seorang bajingan berani berbicara kepada kita dengan keras. Apa status kami dan apa status Anda? Inti emas berteriak dengan marah, karena kamu mau keluar, itu mudah. Pergilah ke neraka dan berubah menjadi debu. Pergilah ke neraka dan sesali itu. Mengapa kamu begitu bodoh hingga menjadi musuh dari 10.000 sekte racun? Saat dia mengatakan itu, dia langsung menyerang. Dalam sekejap mata, seribu tangan muncul di udara. Setiap tangan sepertinya terkondensasi dari racun dan berwarna hitam. Mereka menyerang dan berubah menjadi laba-laba hitam. Jauh di dalam laba-laba hitam, sepertinya ada tanda beracun yang bergerak terus-menerus seolah-olah mereka hidup. Mereka secara samar-samar membentuk formasi susunan kecil yang berisi kekuatan langit dan bumi yang menakutkan. Ketika laba-laba terbang, sekelilingnya dipenuhi gas beracun. Makhluk hidup manapun akan terkorosi oleh gas beracun tersebut, seolah-olah tubuh mereka diserang oleh racun. Mereka mungkin akan diracuni sampai mati dalam waktu singkat dan bahkan inti emas tidak akan mampu menahannya. Ini adalah kemampuan mistik racun dari 10.000 racun sekte, seribu tangan laba-laba. Jika seseorang ingin mengembangkan kemampuan mistik ini dengan sukses, mereka harus menangkap laba-laba kantung kuning, laba-laba pengembara, laba-laba gurun bermata enam, laba-laba jaring corong, laba-laba janda hitam dan ratusan laba-laba berbisa lainnya dan mengekstrak racunnya. Kemudian, mereka akan dilengkapi dengan berbagai ramuan berharga untuk mengembangkan teknik budidaya sekte 10.000 racun dan menggabungkannya ke dalam darah kultifator, menyempurnakan kultifator tersebut menjadi manusia racun. Hanya dengan melahap racun laba-laba ini dan membiarkan tubuh memproduksi antibodi yang tidak takut terhadap racun laba-laba barulah ada peluang untuk berhasil membudidayakannya. Namun, proses mengembangkan kemampuan mistik ini juga sangat menyakitkan. Mereka akan terkorosi oleh racunnya setiap saat dan itu sangat menyiksa. Seolah-olah mereka diiris ribuan pisau dan digigit semut. Itu adalah kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Selain itu, ada banyak orang yang meninggal setiap tahun ketika mengolah kemampuan mistik racun ini dan mereka yang berhasil dapat dihitung dengan jari. Namun, setelah berhasil dibudidayakan, kekuatannya tidak akan terbatas dan bisa dikatakan tak terkalahkan di antara mereka yang berada di alam yang sama. Saat menggunakan kemampuan mistik ini, gas beracun akan merajalela dan musuh seringkali teracuni hingga mati tanpa disadari. Jika kulit musuh terpotong sedikit saja, racun laba-laba akan menyerang dan mereka pasti akan mati. Racun dari ratusan bisa laba-laba yang ditumpuk cukup mengerikan dan bahkan dia mungkin tidak bisa menyembuhkannya. Tidak diragukan lagi, inti emas ini adalah seorang jenius dari sekte sepuluh ribu racun yang mengembangkan tangan seribu laba-laba. Kemampuan mistiknya menggemparkan dunia saat dia menyerang, ingin meracuni Xiaoping sampai mati seketika. Teknik Perlindungan Tubuh Utara Gelap Dalam sekejap, Xiaoping menjalankan teknik perlindungan tubuh utara gelap, dan lapisan perisai pelindung muncul di sekujur tubuhnya, seperti kristal, dan juga seperti garis cangkang kura-kura kuno, padat. Dong! Towsan Spider Palems membombardir penghalang energi dengan ganas. Ribuan laba-laba menggigit dan merobek penghalang tersebut. Racunnya sepertinya menyerang penghalang, tapi rasanya seperti menabrak dinding baja. Tidak peduli seberapa keras seribu tangan laba-laba berusaha, mereka tidak mampu menembus penghalang ini. Bahkan racunnya tidak dapat menimbulkan korosi dan diblokir secara paksa di luar. Bagaimana ini mungkin? Kemampuan ilahiku, tangan seribu laba-laba, dapat menembus kesaman dan menghancurkan suatu area. Bahkan Bajamika tidak bisa menahan racunku. Itu akan terkorosi dalam beberapa tarikan napas. Selain itu, racun ini khusus menembus harta pelindung dan energi astral. Itu bisa menghancurkan variasi gerakan yang tak terbatas. Kemampuan ilahi macam apa sebenarnya ini? Itu benar-benar dapat memblokir tangan seribu laba-labaku. Untuk menahan gas beracun dan racun di tubuhku. Master sempurna dari alam inti emas melompat ketakutan dan segera mundur. Dia seperti seorang pembunuh, segera mundur ketika serangannya gagal. Dia merasakan bahaya yang tidak diketahui dalam kegelapan. Namun, bagaimana dia bisa mengetahui kekuatan teknik perlindungan tubuh utara gelap? Ia bertahan melawan segalanya dan tidak bisa ditembus. Ini membentuk penghalang spasial yang cukup untuk memblokir dan mencerminkan semua serangan. Hanya angan-angan jika racun laba-laba dapat merusak pertahanan teknik perlindungan tubuh utara kegelapan. Mungkin ada racun yang bisa mematahkan pertahanan teknik perlindungan tubuh utara gelap, tapi racun laba-laba ini jelas bukan salah satunya. Suara mendesing. Saat itu juga, Xia Ping menyerang. Kecepatannya beberapa kali lebih cepat daripada kecepatan Master sempurna dari alam inti emas. Seperti kilat, seperti meteor, dia menembus langit malam dan menembus langit. Dong! Dia mengubah telapak tangannya menjadi pisau, mengangkat tangannya, dan menebas secara horizontal. Dia menjalankan teknik Chaos Thunder, dan kekuatan guntur yang tak terbatas di tubuhnya melonjak, memancarkan aura kehancuran, penghakiman, dominasi, kehancuran, dan sebagainya. Seolah-olah Dewa Petir telah turun pada saat ini, mengobrak abrik kekacauan, memusnahkan para Dewa dan Iblis, dan menghakimi semua ketidakadilan. Ah! Master sempurna dari alam inti emas itu masih tidak tahu apa yang telah terjadi. Tubuhnya masih terbang di udara, matanya melebar, dan dia mengeluarkan jeritan melengking yang lebih buruk dari babi yang disembelih. Segera, tanda berwarna darah muncul di antara alisnya. Tubuhnya tercengang, lalu tubuhnya terbelah dua, jatuh dari udara, berlumuran darah. Kengganan, ketakutan, dan aura jiwa di tubuhnya dengan cepat menghilang dari dunia ini saat tubuhnya terpotong menjadi dua. Racun di tubuhnya pun meledak. Suara mendesing gelombang-gelombang. Darah berubah menjadi racun dan jatuh dari langit seperti hujan beracun, menutupi area dalam radius beberapa mil. Sejumlah besar pohon dan rumput liar layu dengan cepat, bahkan bebatuan pun terkorosi seluruhnya, berubah menjadi bubuk. Setelah beberapa napas, tempat di mana master sempurna dari alam inti emas meninggal berubah menjadi rawa beracun, dengan gelembung hitam di mana-mana. Orang awam pasti merasa pusing saat mencium bau gas beracun. Dan inti emasnya secara alami jatuh ke tangan siaping. Namun, ini hanyalah permulaan. Setelah membunuh master sempurna dari alam inti emas ini, dia pindah lagi. Tubuhnya secepat kilat, seperti hantu, dan tak terhentikan. Kekuatan supernatural seni bela diri, tinju petir. Dengan sekejap, lintasan pergerakan siaping seperti sambaran petir yang berkelok-kelok. Dalam sekejap, dia mendekati murid terdekat dari klan racun segudang di tahap peralihan alam inti emas, dan meninju. Pukulan ini sangat menakutkan, seolah-olah itu adalah pukulan retribusi guntur. Jimat guntur di tubuhnya melonjak dengan energi guntur dalam jumlah besar, dan jimat guntur berkumpul di tinjunya dan berkumpul bersama. Dong! Master sempurna dari alam inti emas itu tidak tahu apa yang telah terjadi. Matanya dipenuhi ketakutan dan emosi lainnya. Dadanya langsung tertusuk sambaran petir, dan jantungnya meledak. Bahkan alam inti emas di tubuhnya terlempar dari tubuhnya oleh pukulan ini. Pada saat yang sama, energi guntur yang menakutkan meledak di tubuhnya, menghancurkannya berkeping-keping dan mengubahnya menjadi tumpukan daging cincang. Master sempurna lainnya dari alam inti emas dipukuli sampai mati, tertusuk oleh sebuah pukulan. Ah, kakak senior huang dan kakak senior pan dibunuh oleh pembunuh ini dengan sebuah pukulan. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah ini masih seorang penggarap alam api sejati? Bagaimana dia bisa lebih kuat dari master sempurna dari alam inti emas? Ini bukan manusia, ini iblis, monster. Dia mungkin dirasuki iblis. Cepat, cepat, cepat dan mundur. Jangan mencoba melawan monster ini. Ketika mereka melihat dua inti emas terbunuh dalam sekejap tanpa perlawanan apapun, para murid klan racun segudang merasa ngeri. Merasakan perbedaan antara mereka dan Xiaoping, mereka mundur dengan cepat, ingin menjaga jarak darinya. 1492 Melihat kematian dua master inti emas, Luwen jelas tidak bisa menahan amarah di hatinya dan menatap Xiaoping, kamu benar-benar berani membunuh murid Wandu klanku. Tahukah Anda bahwa setiap kali murid klan Wandu meninggal, jejak spiritual akan tertinggal di tubuh musuh. Semakin kuat kekuatannya, semakin menakutkan jejak spiritual yang tersisa. Jika Anda membunuh cukup banyak murid klan Wandu, Anda akan mendapatkan kutukan abadi klan Wandu. Saat itu, jiwa Anda akan seperti matahari di alam semesta, yang terus-menerus memancarkan cahaya. Jika ada murid klan Wandu yang bertemu dengan Anda, mereka akan tahu bahwa Anda adalah musuh hidup dan mati kami. Mereka tidak akan takut mati untuk membunuh Anda dan menggunakan segala macam cara untuk mencari masalah dengan Anda seperti anjing gila. Jika masalahnya serius, bahkan seorang suci pun akan memilih untuk membunuhmu. Sekalipun Anda mendapat dukungan dari orang suci, itu tidak ada gunanya. Apakah kamu yakin ingin menjadi musuh klan Wandu ku? Omong kosong apa, saat ini kita semua adalah musuh hidup dan mati, kenapa kamu masih berbicara tentang menjadi musuh? Jika kamu punya nyali, datang dan bunuh aku. Anda tidak memiliki cukup kekuatan dan Anda ingin berbicara tentang peraturan dengan saya, itu hanyalah mimpi bodoh. Sosok siaping berkedip dan langsung muncul di belakang Luwen, meninju lagi. Tinju pemakan jiwa surgawi. Luwen memukul balik, ki iblis yang menakutkan melonjak keluar dari tubuhnya, di kedalaman kehampaan, karakter iblis yang padat muncul, mengembun menjadi kerangka iblis, memancarkan aura yang dalam, menakutkan, jahat, melahap segalanya, dan seterusnya. Ini bukanlah kemampuan ilahi klan Wandu, tetapi kemampuan ilahi jalur iblis tertinggi yang dia prolet dari beberapa reruntuhan. Ia memiliki kekuatan untuk melahap langit dan bumi, dengan satu pukulan, bahkan jiwa pun akan dilahap, tenggelam dalam pelupaan abadi. Dong! Kedua tinju itu bertabrakan, menghasilkan kekuatan penghancur yang mengerikan, seperti bunyi bel, menghasilkan lingkaran demi lingkaran riak yang kental, menyebar ke segala arah, mengguncang pegunungan di sekitarnya hingga retak dan runtuh. Siaping juga mundur selangkah, merasakan ki dan darahnya bergolak. Bagus, kakak tertua, kamu akhirnya mengalahkan anak ini selangkah mundur. Sekelompok murid klan Wandu sangat gembira, sepertinya kemampuan ilahi kakak sulung, tinju pemakan jiwa jaring surga, telah dilatih hingga puncaknya, ia memiliki kekuatan untuk memecahkan kekosongan. Ayo serang bersama dan segera bunuh ini bajingan kecil dan memberantas masalah di masa depan. Green Ox dan Corin terdiam saat mendengar kata-kata ini. Seorang guru kesempurnaan inti emas yang bermartabat hanya mengambil langkah mundur dari seorang kultifator di tahap tengah alam api sejati, mereka benar-benar bersemangat sampai sejauh ini. Itu terlalu memalukan, apakah ada martabat sebagai guru inti emas yang disempurnakan? Tapi bagaimana mereka berdua bisa mengetahui ketakutan kelompok murid klan Seribu Racun ini? Prestasi pertempuran Siaping sebelumnya terlalu mengejutkan. Dia membunuh dua yang sempurna inti emas hanya dengan beberapa pukulan dan tendangan. Di mata mereka, Siaping sama sekali bukan seorang kultifator rilem api sejati, tetapi seorang kultifator rilem golden elixir. Dia berada di level yang sama dengan mereka, atau bahkan jenis iblis tak tertandingi yang tidak terkalahkan di antara mereka yang berada di level yang sama. Murid klan sedikit putus asa, bahkan golden dan sia-sia. Wen yang disempurnakan inti emas. Golden dan dari sekte penggarap inti dao, Wen bahkan bukan dari master emas. Tapi sekarang berbeda, Lu Wen secara pribadi telah menyerang dan memaksa anak ini mundur selangkah. Dia benar-benar mampu melawan dan melawan. Jika mereka, para murid klan Wandu, bergabung, mereka pasti bisa mengalahkan Wu Wu di sampai mati. Huff! Lu Wen juga sangat bangga, kamu memiliki mata yang bagus. Kemampuan ilahi bela diri ini adalah keterampilan unik dari sekte iblis kuno sekte Tian Luo. Ia memiliki kekuatan hantu dan dewa. Tidak peduli teknik pertahanan apa itu, itu adalah seperti tahu di depan teknik tinju ini, bisa dipatahkan dengan satu pukulan. Dan setiap kali ia membunuh musuh, ia akan melahap sebagian jiwa musuh sebagai makanan, terus memperkuat kekuatan teknik tinju ini. Semakin banyak orang yang dibunuhnya, semakin kuat, dan semakin menakutkan kekuatan teknik tinju ini. Wu Wu di, kamu harus dengan patuh menjadi korban untuk teknik tinjuku. Beraninya kamu memprovokasi Wandu Klan. Anda bahkan tidak tahu bagaimana menulis kata, kematian. Anda akan menyesal ketika Anda masuk neraka. Pakaiannya berkibar tanpa angin, melonjak dengan aura iblis yang menakutkan. Sepertinya ada ribuan hantu di belakangnya, seolah-olah mereka semua adalah musuh yang telah dia bunuh, mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Matilah, Wu Wu di, kamu berani seperti belalang sembah yang mencoba menghentikan kereta di depanku. Ini akan menjadi penyebab kematianmu hari ini. Tinju pemakan jiwa bersih surga, tenggelam, jatuh, mati. Lu Wen langsung menyerang. Dia melancarkan tiga pukulan berturut-turut, sepenuhnya menampilkan misteri tertinggi dari tinju pemakan jiwa bersih surga, tenggelam, jatuh, mati. Setelah tiga pukulan, seolah-olah ada asura dari neraka, menarik jiwa musuh ke dalam neraka, terus-menerus melahapnya, tidak mampu melawan, dan tenggelam sepenuhnya. Para murid Wan Duklan di sekitarnya juga terkejut. Meskipun kemampuan dewa bela diri ini tidak ditujukan pada mereka, jangkauan teknik tinju ini begitu besar bahkan menciptakan ilusi. Mereka juga merasakan jiwa mereka ditarik oleh utusan neraka, jatuh ke dalam ilusi yang tak ada habisnya, tenggelam sepenuhnya, jatuh, dan mati tanpa disadari. Belalang mencoba menghentikan kereta, sungguh seekor katak yang berada di dasar sumur. Beraninya tinju pemakan jiwa net surga dipamerkan di hadapanku. Anda tidak tahu apa yang baik untuk Anda. Siaping mendengus dingin dan mengulurkan cakarnya. Cakar gagak emas neraka. Kekuatan cakar ini beberapa kali lebih mengerikan dari sebelumnya. Ini adalah kekuatan dari satu juta sel gagak emas neraka yang telah bangkit. Karakter api yang pekat muncul di cakar raksasa, seperti kitab suci kuno. Itu mengandung energi api yang ekstrim, energi destruktif, dan sepertinya mampu merobek kekosongan. Dentang. Dalam sekejap, cakar ini merobek tinju pemakan jiwa jaring surga. Neraka asura diledakkan di tempat, terkoyak, dicakar sampai mati, dan tubuhnya terkoyak-koyak. Aura iblis yang mengisi kekosongan, di bawah nyala api gagak emas neraka, dengan cepat berubah menjadi abu, mendesis. Cakar ini bahkan tidak bisa dihalangi, langsung mengenai tubuh Luwen. Ah! Luwen menjerit melengking, seluruh tubuhnya terlempar, darah menetes dari dadanya. Kekuatan mengerikan meledak di tubuhnya, bergetar ribuan kali, dan paru-parunya terluka parah. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah seorang kultifator di puncak alam inti emas. Kemampuan ilahinya luar biasa, dan dia memiliki harta sihir pertahanan artefak roh kelas menengah, jadi dia hampir tidak bisa menahan serangan ini, dan tidak mati di tempat. Namun setelah serangan ini, dia juga mengetahui dengan jelas bahwa Wu-Wu-Di adalah monster, dan dia sama sekali bukan tandingan Wu-Wu-Di. Kekuatannya sendiri tidak dapat menggoyahkan monster ini sama sekali. Kakak senior Lu. Kinsidan yang lainnya khawatir dan panik, takut Lu-Wen akan dihancurkan sampai mati oleh cakar siaping. Melihat Lu-Wen masih bernapas, mereka merasa lega. Bagaimanapun, Lu-Wen adalah putra dari tetua klan seribu racun. Jika mereka berada di tempat ini, mereka takut mereka juga akan mendapat masalah, dan tetua akan melampiaskan amarahnya kepada mereka. Orang ini adalah monster, iblis, bukan manusia sama sekali. Semua orang menyerang bersama-sama, membuat arah ubur-ubur seribu racun, dan meracuni dia sepenuhnya sampai mati di sini. Aku ingin dia mati tanpa mayat utuh. 1493 Mendengar ini, mata Kinsidan yang lainnya berbinar. Array ini adalah array terkenal dari klan Wandu. Setelah berhasil diatur, ia bisa langsung membentuk ubur-ubur seribu racun. Di bawah racun ubur-ubur seribu racun, bahkan seorang kultifator di alam pengembalian alam, yang lebih kuat dari alam ramuan emas, tidak akan bisa lolos dari kematian. Tubuh mereka tidak dapat menahan racun dan mereka akan roboh dan mati. Namun, disarray dari array ini sangatlah berharga. Hanya para petinggi yang bisa memilikinya. Mereka tidak menyangka Lu Wen memiliki kartu truf seperti itu. Wu Wu dipasti sudah mati. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Dalam sekejap, tanpa sepatah kata pun, mereka segera berdiri di titik-titik susunan dan membentuk segel dengan kedua tangan. Mereka memasukkan seluruh kekuatan spiritual mereka untuk mengaktifkan susunan dan menampilkan kekuatannya. Array ubur-ubur seribu racun, dominasi racun dunia. Lu Wen meraung. Wajahnya garang saat dia membentuk segel dengan kedua tangannya untuk mengaktifkan susunannya. Segera, racun yang tak terhitung jumlahnya dari kedalaman kehampaan diserap oleh susunannya. Bahkan setiap tetes racun dari murid klan Wan Du berkumpul di tengah barisan. Bisa ular, bisa kalajengking, bisa semut, bisa laba-laba, bisa kelabang, dan racun lainnya berkumpul. Seolah-olah ribuan racun telah berkumpul dan dimurnikan oleh susunannya. Setelah beberapa saat, racun hitam menjadi transparan. Ubur-ubur besar muncul di udara. Warnanya seperti kristal dan sangat indah. Di bawah sinar matahari, ia memancarkan segudang warna. Itu sangat indah. Tentakel ubur-ubur ini berayun lembut dan melayang dengan santai. Itu seperti dewa, totem, layak disembak. Banyak murid klan Wan Du memandang ubur-ubur dengan perasaan tergila-gila dan gembira. Mereka tahu betapa menakutkannya ubur-ubur ini. Ia dikenal sebagai raja racun. Semakin indah, semakin beracun. Bahkan seorang kultifator alam ramuan emas akan mati keracunan dalam beberapa tarikan nafas jika mereka disentuh ringan oleh tentakelnya. Jika racun ubur-ubur masuk ke dalam tubuh, maka akan seperti belatung di tulang. Itu akan merusak kekuatan spiritual seseorang. Bahkan jika seseorang menggunakan kekuatan spiritual untuk mengusirnya, hal itu tidak akan berhenti sampai racun tersebut menghabiskan seluruh kekuatan hidupnya. Bahkan murid klan Wan Du menjaga jarak dengan ubur-ubur ini dan tidak berani mendekat. Namun jika ubur-ubur ini menghadapi musuh, itu akan menjadi serangan terkuatnya. Matilah, Wu Wu Di. Lu Wen mengungkapkan senyuman sinis dan mengaktifkan arai ubur-ubur racun segudang. Ubur-ubur racun segudang yang besar bergegas menuju Xia Ping dengan kecepatan kilat. Dia yakin Xia Ping pasti sudah mati. Ini karena ubur-ubur seribu racun begitu menakutkan hingga tak terbayangkan oleh manusia. Bahkan jika ubur-ubur itu dibunuh di tempat, ia masih akan meledak dengan racun yang menyebar hingga ribuan mil. Dalam ledakan seperti itu, racunnya akan merusak harta Dharma dan kekuatan Dharma. Itu akan langsung menenggelamkan Wu Wu Di, dan dia mungkin akan terkorosi menjadi tumpukan tulang dalam beberapa tarikan napas. Wadah api neraka. Cahaya dingin muncul di mata Xia Ping saat Tungku besar muncul di udara di atas kepalanya. Itu langsung mengeluarkan aura primal, kuno, melahap, memurnikan, dan lainnya. Banyak karakter jahat muncul di permukaan Tungku. Ada karakter api, karakter kekacauan, dan karakter alam infernal. Seolah-olah sebuah kitab suci kuno sedang dilantunkan, berisi kekuatan yang menggemparkan dunia. Dong. Tungku besar itu menghasilkan kekuatan isap yang mengerikan yang langsung menelan ubur-ubur racun segudang. Api mayastik infernal Golden Crow mulai menyala, membakar segalanya. Menakjubkan. Mata Xia Ping berbinar. Meskipun ubur-ubur racun segudang sangat beracun, ia juga mengandung kekuatan yang sangat besar. Begitu dia mengasimilasinya, dia bisa merasakan kekuatan mengalir melalui dirinya. Dia bisa merasakan kebangkitan sel Helvire Golden Crow miliknya. 10 ribu, 20 ribu, 50 ribu, 100 ribu. Pada akhirnya, dia telah membangunkan total 500 ribu. Orang hanya bisa membayangkan seberapa besar kekuatan yang diberikan oleh ubur-ubur racun segudang kepadanya. Bagus. Xia Ping bersendawa, dia merasakan tubuhnya dipenuhi kekuatan, seolah dia baru saja memakan tonik lengkap. Energi tak berujung mengalir keluar dari dalam tubuhnya, dan kondisinya mencapai puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sial, bajingan ini monster, dia benar-benar memakan ubur-ubur racun segudang. Dia bukan manusia, ini bukan ubur-ubur racun segudang, dan ini bukan makanan lesat. Bagaimana dia bisa memakannya begitu saja? Kemampuan ilahi apa itu? Bagaimana dia bisa memurnikan racun dari ubur-ubur racun segudang? Bukankah dia takut diracun sampai mati? Para murid klan seribu racun ketakutan setengah mati. Mereka bahkan tidak berani menyentuh racun ubur-ubur racun segudang. Tapi sekarang, seseorang begitu ceroboh sehingga dia bisa memurnikan racun dari ubur-ubur racun segudang. Bahkan di klan seribu racun, hanya ada segelintir orang yang bisa melakukan hal seperti itu, dan mereka harus memiliki tubuh segudang racun. Namun orang seperti itu adalah anak suci dari klan seribu racun, nomor dua setelah satu dan di atas segalanya. Tidak baik. Lu Wen berteriak. Semua murid klan seribu racun, dengarkan. Anak ini adalah monster, iblis, asuran raka. Dia bukan manusia. Kita tidak bisa melawannya secara langsung. Segera mundur dan kumpulkan para tetua klan seribu racun untuk membunuh iblis ini. Dia adalah musuh besar klan seribu racun. Saat dia berteriak, Xia Ping mulai bergerak. Kamu ingin mengumpulkan sekutumu. Apa menurutmu aku akan memberimu kesempatan itu? Begitu dia selesai berbicara, dia muncul di samping Lu Wen dan meninju udara. Dong! Energi empirean dan harta magis pelindung Lu Wen langsung hancur. Persis seperti itu, sebuah tinju menembus tubuhnya. Matanya membelalak dan pupil matanya menunjukkan kengganan, ketakutan, penyesalan, dan banyak emosi lainnya. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia bahkan tidak bisa mengeluarkan suara saat tubuhnya langsung hancur berkeping-keping. Gemuru gelombang-gelombang. Segera, Lu Wen berubah menjadi tumpukan daging dan darah. Di antara daging cincang, hanya golden elixir dan cincin penyimpanannya yang tersisa. Sudah berakhir, Lu Wen sudah mati. Mundur, mundur sekarang. Kita sama sekali bukan lawannya. Monster macam apa ini? Dia baru saja berada di alam api sejati dan dia membunuh seorang kultifator alam ramuan emas seperti membunuh seekor anjing. Monster macam apa yang membuat kita tersinggung? Melihat Lu Wen terbunuh dengan satu pukulan, semua murid klan seribu racun ketakutan. Wajah mereka pucat dan kaki mereka gemetar. Beberapa dari mereka ingin melarikan diri. Namun saat mereka melangkah, sebuah pukulan mendarat di kepala mereka. Kepala mereka hancur berkeping-keping seperti pecahan kaca. Bang-bang-bang. Genderang perang bergemuruh dan tombak serta kuda berlari kencang. Satu demi satu, para murid klan seribu racun berteriak. Ketika teriakan terakhir berhenti, Kin Si dan yang lainnya dibunuh oleh Xiaoping. Ada juga beberapa murid klan seribu racun yang tinggal di kapal terbang. Melihat situasinya kurang baik, mereka ingin mengusir kapal terbang itu. Tapi Xiaoping mengeluarkan burid Heavenbow, menarik busur dan menembakkan anak panah. Dalam sekejap, kapal terbang itu meledak. Dan murid klan seribu racun di kapal terbang juga terbunuh oleh ledakan tersebut. Bahkan tulang mereka pun tidak tersisa. 1494. Xiaoping dengan hati-hati menghitung hasil panennya kali ini. Dia telah membunuh 20 inti emas yang disempurnakan. Tak satupun dari mereka yang menghancurkan dirinya sendiri dan dia telah memperoleh 20 inti emas. Ada banyak manfaatnya. Selain itu, dia juga melihat cincin luar angkasa dari murid klan 10.000 racun dan menemukan bahwa mereka telah memperoleh sejumlah besar ramuan, ramuan spiritual, dan harta sihir. Namun, cincin luar angkasa dari 10.000 murid klan racun sebagian besar berisi racun. Semua jenis racun pada dasarnya berakibat fatal. Jika dia mengeluarkannya, itu akan menjadi seperti Resident Evil. Namun, dia belum melihat Space Ring milik Luwen. Dia akan melihatnya terakhir kali. Dia juga menantikan harta apa yang dimiliki kakak senior dari klan 10.000 racun ini. Hah, ada formasi pembatasan. Xia Ping menyipitkan matanya. Dia menemukan bahwa cincin luar angkasa Luwen sebenarnya memiliki formasi pembatas. Bahkan jika dia sudah mati, sepertinya tidak mudah untuk menghancurkan formasi pembatas ini. Jika dia tidak bisa memecahkannya, dia mungkin tidak akan bisa mendapatkan harta karun di Space Ring. Namun, terlalu mudah bagi Xia Ping untuk mematahkan formasi pembatasan. Sambil berpikir, dia segera mengaktifkan api infernal Golden Crow di tubuhnya dan merembeskan gumpalan api ke dalam Space Ring. Suara mendesing gelombang-gelombang. Segera, formasi pembatas cincin luar angkasa dihancurkan. Itu terbakar penuh lubang dan roboh seluruhnya. Formasi pembatas ini tidak dapat menahan kekuatan destruktif dari api infernal Golden Crow. Boom gelombang-gelombang. Pada saat ini, tampaknya penghancuran formasi pembatasan secara paksa telah menyebabkan konsekuensi yang tidak terbayangkan. Ini memicu mekanisme pertahanan Space Ring. Bayangan tirani segera muncul dari Space Ring. Itu adalah seorang lelaki tua berjubah abu-abu. Dia memiliki mata segitiga, hidung bengkok, dan ekspresi kejam. Sekali melihat dan orang akan tahu bahwa dia bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Dia memancarkan aura ganas. Begitu dia muncul, dia langsung memperhatikan Xiaoping. Apa yang sedang terjadi? Siapa kamu? Mengapa Anda membuka formasi pembatasan cincin luar angkasa ini? Di mana anakku, Luwen? Xiaoping langsung tahu bahwa ini adalah rencana cadangan yang ditinggalkan oleh Luwen. Orang tua ini pasti ayah Luwen. Dia setidaknya adalah ahli alam transendensi. Dia telah meninggalkan jejak roh primordialnya di Space Ring jika terjadi kecelakaan. Astaga! Tanpa mengucapkan sepatah katapun, dia segera menggunakan api infernal golden crow. Dia tidak membuang waktu untuk berbicara dengan lelaki tua berjubah abu-abu itu. Nyala api yang mengerikan langsung menutupi jejak roh primordial. Sial! Bajingan kecil, beraninya kamu! Penatua berjubah abu-abu itu terkejut sekaligus marah. Dia tidak pernah mengira bocah nakal di depannya akan begitu kejam. Tanpa berkata apa-apa, dia segera menyerang jejak roh primordialnya. Dia segera menyadari aura di tubuh Siaping, Sialan, mengapa kamu memiliki begitu banyak jejak spiritual murid-murid klan Wandu di tubuhmu? Berapa banyak murid klan Wandu yang telah kamu bunuh? Bajingan, jejak spiritual anakku Luwen juga ada padamu, dan kamu benar-benar membunuhnya. Anda sedang mendekati kematian, aku tidak akan melepaskanmu. Tetua berjubah abu-abu itu meraung marah. Dia seperti singa yang marah yang hanya ingin mencabik-cabik Siaping. Jejak spiritual. Siaping menyipitkan matanya. Sebelumnya, para murid klan Wandu ini juga mengatakan bahwa jika ada yang membunuh mereka, mereka akan meninggalkan jejak spiritual murid klan Wandu. Memang benar, setiap kali dia membunuh seseorang, aura abu-abu tampak keluar dari tubuh para murid klan Wandu ini. Dia tidak bisa menghindarinya tepat waktu, dan itu memasuki jiwanya dan terjerat dengannya. Meskipun ini tidak berbahaya bagi jiwa, masalahnya adalah hal itu akan membentuk tanda, memungkinkan para murid klan Wandu segera mengetahui bahwa dialah musuh yang membunuh murid klan Wandu. Namun, sekarang bukan waktunya untuk mempedulikan hal ini. Lebih baik membunuh sesepu ini sesegera mungkin. Astaga! Api neraka emas gagak berwarna emas gelap melesat dan langsung mengenai sesepu berjubah abu-abu itu. Tidak ada gunanya, semut alam api sejati berpikir bahwa kamu dapat melakukan apa saja terhadap jejak roh primordialku. Semua yang kamu lakukan tidak ada gunanya. Tunggu, sial, bajingan, api macam apa ini? Mengapa itu bisa melukai roh primordialku? Penatua berjubah abu-abu itu awalnya penuh percaya diri, berpikir bahwa jejak roh primordialnya lebih unggul dari segalanya. Metode biasa tidak dapat membahayakannya dan ia sepenuhnya kebal. Siapa sangka ketika nyala api mengenai jejak roh primordial, ia akan langsung terbakar. Sepertinya ini adalah api luar biasa yang menargetkan jiwa dan bisa membakar apa saja. Segera, dia meraung. Dia sangat marah, tapi sudah terlambat. Ketika api neraka emas gagak terbakar abis, tidak ada orang yang bisa memadamkannya. Bajingan kecil, aku akan mengingatmu. Kamu akan menjadi musuh Klan Wandu-ku selamanya. Murid Klan Wandu manapun yang melihatmu akan memburumu dan membunuhmu. Tunggu saja. Bukan hanya kamu, bahkan teman-teman dan keluargamu akan mati karenamu. Aku akan menghancurkan keluargamu dan menghancurkan istri dan anak-anakmu. Tetua berjubah abu-abu itu mengumpat dengan keras. Matanya dipenuhi kebencian. Namun, betapapun marahnya dia, dia tidak bisa menghindari nasib menghilang. Setelah beberapa nafas, mengikuti kutukan tetua berjubah abu-abu, jejak roh primordial juga dengan cepat berubah menjadi abu. Dan cincin luar angkasa ini juga terbuka sepenuhnya dan dapat dilihat kapan saja. Ini sedikit merepotkan. Siaping menyentuh dagunya, mendengar auman tetua berjubah abu-abu itu, dia sama sekali tidak meragukan kemarahan tetua itu. Terlebih lagi, ini adalah wilayah Klan Wandu. Jika tetua itu marah, dia bisa langsung menutup area bintang dan tidak ada tempat untuk melarikan diri. Bahkan jika dia ingin melompati ruang angkasa, jika ada fluktuasi spasial, dia mungkin akan ditemukan oleh Klan Wandu. Jika dia diganggu selama proses melompati ruang, kemungkinan besar dia akan jatuh ke dimensi lain dan tidak akan pernah bisa kembali. Dia bahkan mungkin hancur berkeping-keping oleh badai luar angkasa. Hem, aku tidak tahu apakah benda ini bisa dibakar. Siaping menggerakkan pikirannya dan mengoperasikan api neraka gagak emas untuk membakar aura abu-abu yang terjerat dalam jiwanya. Namun, zat ini terlalu istimewa. Tidak banyak pergerakan bahkan setelah dibakar dalam waktu lama. Tidak, itu masih berguna. Aura abu-abu ini sudah sedikit berkurang. Mata siaping menunjukkan secercah cahaya. Kekuatan api neraka emas gagak di tubuhnya masih terlalu lemah. Jika sedikit lebih kuat, mungkin ia dapat membakar jejak spiritual khusus ini sepenuhnya dalam sekejap. Namun, meski sedikit lebih lemah, itu tidak masalah. Selama dia menghabiskan tujuh atau delapan hari, dia akan mampu menghilangkan aura abu-abu ini sepenuhnya. Pada saat itu, dia tidak perlu takut sekelompok murid klan Wan Du akan menemukannya. Ayo pergi, tinggalkan tempat ini dulu dan cari tempat yang aman untuk bersembunyi. Siaping memutuskan untuk sementara meninggalkan planet ini dan pergi ke planet lain untuk bersembunyi. Dia akan menyempurnakan jejak spiritual klan Wan Du dengan damai sebelum diam-diam meninggalkan alam semesta selatan. Titik-titik. Pada saat ini, di markas besar klan Wan Du, banyak tetua berkumpul. Kematian selusin atau 20 Master Daois di panggung Jin dan sungguh menyedihkan. Bahkan untuk sekte Saint Level, ini adalah kerugian yang tak tertahankan. Tidak diketahui sudah berapa tahun berlalu, tapi klan Wan Du tidak kehilangan begitu banyak murid elit dalam waktu yang lama. 1495. Pada saat ini, Chou Hen Kian, Master Klan 10.000 Racun, beberapa tetua agung, dan banyak tetua berkumpul di ruang konferensi. Tentu saja, Saga tidak akan menghadiri acara seperti itu kecuali itu adalah masalah hidup dan mati bagi klan 10.000 Racun. Jika mereka menyusahkan Saga karena masalah sekecil itu, klan 10.000 Racun tidak akan mampu bertahan. Apa pendapat semua orang tentang kejadian hari ini? Chou Hen Kian memandangi banyak sesepuh. Tuan Klan, apa yang kamu lihat? Segera pimpin pasukan dan bunuh bajingan kecil itu. Aku ingin mencabik-cabiknya dan membunuh seluruh keluarganya. Yang berbicara adalah Ayah Lu Wen, Lu Tao. Dia adalah seorang ahli Dharma Plain. Saat ini, amarahnya meledak. Matanya merah seperti banteng. Tidak ada yang bisa membayangkan kemarahannya saat ini. Dia bahkan ingin membantai seluruh planet. Benar, Ketua Klan. Ini terlalu jahat. Lebih dari 20 inti emas mati. Ini adalah kejahatan keji yang belum pernah terjadi sebelumnya di Klan 10.000 Racun. Kita harus membunuh pembunuh itu, Wu Wudi. Jika tidak, semua orang akan membunuh murid Klan 10.000 Racun kita tanpa dihukum. Itu akan sangat buruk. Kita harus membiarkan mereka yang berani menyinggung Klan 10.000 Racun kita merasakan teror sebenarnya dari Klan 10.000 Racun. Tetapi Wu Wudi itu tampaknya adalah seorang kultifator alam api sejati. Bagaimana dia bisa membunuh begitu banyak inti emas? Apakah perlu bertanya? Dia pasti berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau. Ditambah dengan keberadaan harta dharma yang kuat pada dirinya, dia bersekongkol melawan kita. Pada akhirnya, lebih dari 20 inti emas dan ratusan murid elit dari 10.000 Racun Sekte kami dibantai olehnya. Kalau begitu, dia mungkin punya latar belakang. Latar belakang bukanlah apa-apa. Tidak peduli seberapa besar latar belakangnya, tidak mungkin lebih besar dari klan 10.000 Racun kita. Tidak peduli dari mana asalnya, dia harus mati. Banyak tetua klan 10.000 Racun dipenuhi dengan niat membunuh saat mereka mengertakkan gigi. Meskipun orang mati bukanlah kerabat mereka, mereka adalah murid elit dari klan 10.000 Racun. Ini adalah tamparan di wajah klan 10.000 Racun. Mereka tidak bisa menerimanya. Semuanya menyarankan pengiriman pasukan untuk menangkap pembunuhnya, Wu Wudi. Klan Master, saya menyarankan agar kita segera mengaktifkan susunannya dan menutup kekosongan di sekitar 3 galaksi besar sehingga dia tidak bisa melompat ke luar angkasa. Lu tahu mengertakkan gigi. Kalau tidak, jika dia kabur dengan pesawat luar angkasa, bagaimana klan 10.000 Racun kita bisa menghadapinya? Benar, Wu Wudi itu kejam dan licik. Kita harus menggunakan strategi yang lengkap. Segera biarkan murid klan Wandu di setiap planet mengawasinya setiap saat. Jika ada petunjuk, segera lapor padaku. Ayo kita bergabung dan bunuh dia. Jangan beri dia kesempatan bertarung sendirian. Cari di area tersebut. Pastikan dia tidak punya tempat untuk lari. Jangan khawatir, dia memiliki jejak spiritual dari klan 10.000 Racun kita. Dia seperti kunang-kunang di kegelapan, dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Kita bisa melihatnya dengan jelas. Satu demi satu, para tetua tertawa dingin. Untuk menghadapi pembunuh ini, Wu Wudi, klan 10.000 Racun keluar dengan kekuatan penuh. Mereka menggunakan kekuatan dari tiga bintang besar yang mereka kuasai untuk menutup kekosongan, ingin menangkap kura-kura di dalam toples. Meskipun ketiga Starfield sangat luas dan tidak terbatas, dengan pencarian yang begitu teliti, tidak butuh waktu lama bagi bocah ini untuk ditangkap dan dipukuli hingga babak belur. Baiklah, ayo segera keluar dan tangkap pembunuhnya, Wu Wudi. Kita akan membunuh ayam itu untuk menakut-nakuti monyet itu. Pemimpin sekte klan Wandu, Hen Kian, memberi perintah. Ya, penguasa. Lu Tao dan yang lainnya segera menerima perintah tersebut dan segera pergi menyampaikan perintah untuk mengerahkan kekuatan klan Wandu. Beberapa hari kemudian, di salah satu dari tiga bintang besar yang diperintah oleh klan sepuluh ribu racun, di planet yang tidak mencolok. Xia Ping bersembunyi di pegunungan primitif di planet ini. Dia dikelilingi oleh susunan pembatas yang menyembunyikan auranya. Tidak ada yang bisa mengetahui keberadaannya. Itu sangat aman. Fiuh! Xia Ping duduk bersila di tanah, menghirup dan menghembuskan Yuan Qi langit dan bumi di sekitarnya. Pembuluh darah roh dalam radius seribu mil semuanya terserap ke dalam tubuhnya. Untungnya, dia telah menyiapkan susunan pembatas yang dapat mengisolasi dunia luar. Jika tidak, fluktuasi energi spiritual seperti itu pasti akan menarik perhatian orang lain. Saat itu, orang-orang dari klan sepuluh ribu racun mungkin akan datang untuk membunuhnya. Suara mendesing gelombang-gelombang. Di kedalaman rumah ungu miliknya, kekuatan dharmanya meningkat sedikit demi sedikit. Segera, itu mencapai batasnya. Tiba-tiba, Xia Ping mendapat pencerahan. Dong! Penghalang rumah ungu pecah dan dia segera menerobos ke alam yang lebih tinggi. Ibarat air mengalir bila kondisinya tepat. Xia Ping akhirnya maju ke tahap akhir dari alam api sejati. Faktanya, dia seharusnya sudah maju ke tahap akhir alam api sejati sejak lama. Namun, karena dia telah mengonsumsi buah pengumpul jiwa sebelumnya, hal itu menyebabkan ruang rumah ungu meluas. Oleh karena itu, perlu waktu lebih lama untuk memadatkan kekuatan dharma. Namun, setelah pertempuran besar dan penyerapan energi hukuman guntur, dia akhirnya berhasil menembus tahap akhir alam api sejati setelah menghabiskan beberapa hari untuk mengkonsolidasikan budidayanya. Begitu dia melangkah ke dunia ini, Siaping segera merasakan bahwa ruang rumah ungu miliknya terus berkembang. Kekuatan dharmanya juga meningkat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, berubah menjadi lautan. Terutama api jiwa di tubuhnya. Itu seperti lautan api yang berkobar dengan ganas. Itu melebihi 300 ribu kilometer. Ini adalah api jiwa yang sangat mengejutkan. Seolah-olah jejaknya sudah cukup untuk membakar jiwa orang-orang biasa yang tak terhitung jumlahnya dan membakar mereka sepenuhnya. Swash, swash, swash. Pada saat ini, di kedalaman ruang rumah ungu miliknya, jimat ajaib muncul. Mereka bersinar terang seperti bintang di langit. Mereka memancarkan energi yang tidak biasa dan misterius yang berkomunikasi dengan kekuatan langit dan bumi. Saat api jiwa menyala, jimat ajaib benar-benar menunjukkan tanda-tanda mencair. Lautan api itu seperti tungku surya, memurnikan semua jimat ajaib dan menggabungkannya menjadi satu. Apakah aku akan memadatkan golden elixir? Mata Siaping berbinar. Dia tahu bahwa untuk melangkah ke alam ramuan emas, dia harus menggunakan api jiwa untuk membakar dan melelehkan jimat ajaib di tubuhnya. Jimat ajaib dilebur dan digabungkan menjadi satu. Mereka akan dimurnikan dan dimurnikan hingga ramuan emas terbentuk. Hanya ketika seseorang mencapai alam ramuan emas barulah seseorang memahami arti sebenarnya dari kultivasi dan memiliki status tertentu di alam semesta. Dengan kekuatan seperti itu, seseorang bisa menjadi penguasa sebuah planet. Oleh karena itu, ada pepatah yang mengatakan bahwa sekali ramuan emas ditelan, nyawa seseorang akan berada di tangannya sendiri. Ini mewakili kekuatan alam golden elixir. Faktanya, ketika seseorang melangkah ke alam ramuan emas, masa hidup mereka akan lebih dari dua kali lipat umur alam api sejati. Tidak, api jiwa masih belum cukup kuat. Aku harus mencapai puncakku. Siaping menyipitkan matanya dan menyadari bahwa dia memiliki terlalu banyak jimat sihir seni bela diri, dan semuanya sangat kuat. Untuk menyempurnakan semua jimat ajaib ini, untuk sementara dia tidak dapat melakukannya. Namun, dia tidak mempedulikan hal ini. Bagaimanapun, dia baru saja melangkah ke tahap lanjutan dari alam api sejati dan masih jauh dari alam api sejati yang sempurna. Dia tidak terburu-buru. Hah! Tiba-tiba, ketika Siaping dengan hati-hati merasakan gelombang kesadaran ilahi setelah maju ke tahap lanjutan dari alam api sejati, dia merasakan sebuah objek di ruang mutiara sungai gunung bergetar lembut, seolah-olah beresonansi. Bukankah ini totem gajah pemakan? Siaping mengulurkan tangannya dan mengeluarkan totem gajah pemakan. Dia mendapatkannya dari pemimpin barbar. Sebelumnya, karena dia ingin merebut rumput pembersi jiwa, dia tidak punya waktu untuk menyelidiki rahasia totem ini. 1496 Siaping meletakkan totem gajah yang melahap surga di tanah dan mengamatinya dengan cermat. Pada saat ini, rasa ilahinya telah meningkat pesat, dua kali lebih kuat dari sebelumnya. Dia segera menyadari bahwa totem ini luar biasa. Samar-samar, dia merasakan bahwa totem ini dipenuhi dengan aura yang samar-samar terlihat. Tampaknya mampu mempengaruhi langit dan bumi, merusak udara, dan menghasilkan ilusi aneh. Itu misterius dan tak terduga. Boom gelombang-gelombang. Setelah waktu yang tidak diketahui, Divine Sense Siaping menjelajahi setiap sudut totem ini, memahami setiap baris di dalamnya. Tampaknya metode ini telah menyelesaikan semacam titik balik, memicu aktivitas ki totem. Segera, seluruh dunia tampaknya telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Seolah-olah dia telah jatuh ke dalam lingkungan realistis tertentu saat ini. Pada saat ini, dia merasa tiba-tiba muncul di langit berbintang. Dia berdiri di ruang hampa, gajah raksasa muncul di hadapannya. Tidak ada yang bisa membayangkan betapa besarnya gajah raksasa ini. Bahkan sebuah bintang pun bagaikan manik kaca di depannya. Kempat kukunya juga berdiri di kehampaan, mengangkat belalainya yang panjang. Energi agung dan agung dihasilkan di sekujur tubuhnya, seolah membentuk lubang hitam. Apa yang sedang terjadi? Itu berkultivasi dan bernafas. Siaping menatap gajah raksasa yang tak terbayangkan ini. Auranya seperti dewa atau iblis. Hanya dengan berdiri di tempat yang sama, dia merasa waktu seolah berhenti. Hantu dewa atau iblis yang agung itu membuat orang tidak mampu menolaknya. Indra ilahinya menembusnya dan merasakan bahwa gajah raksasa ini benar-benar bernapas. Tiga tarikan napas panjang dan dua tarikan napas pendek menghasilkan ritme yang luar biasa. Tampaknya selaras dengan fluktuasi langit dan bumi. Saat gajah bernafas, dengan tubuhnya sebagai pusatnya, energi kekacauan utama dalam radius tahun cahaya yang tak terhitung jumlahnya melonjak, semuanya melonjak ke dalam tubuhnya. Aura di tubuhnya tampak semakin kuat sedikit demi sedikit dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Energi vital dan energi darah di tubuhnya sangat menakutkan, semarak seperti terik matahari. Setetes darahnya sudah cukup untuk menghancurkan vitalitas sebuah planet. Hah! Tanpa sadar, Siaping juga meniru pernafasan gajah raksasa ini. Segera, dia sepertinya telah jatuh ke dalam ritme misterius langit dan bumi, sepertinya beresonansi dengan kekuatan langit dan bumi. Secara tidak jelas, Kidunia di sekitarnya berkumpul, membentuk seekor gajah raksasa di belakangnya yang seolah mampu menopang langit dan bumi. Isinya kekuatan tak terbatas. Setelah itu, dia merasakan darahnya mendidih seperti lahar. Rune gajah raksasa misterius yang tak terhitung jumlahnya muncul di kedalaman kehampaan, satu demi satu, seperti bintang di langit, menyatu ke dalam tubuhnya. Tiba-tiba, Siaping merasa tubuhnya seperti dirasuki gajah raksasa. Seolah-olah tubuhnya dipenuhi daya ledak, seolah setiap selnya mengandung kekuatan gajah raksasa. Setelah waktu yang tidak diketahui, dia akhirnya terbangun dan melepaskan diri dari ilusi. Dengan baik, totem mamut pemakan surga tampak hancur dan berubah menjadi debu. Tampaknya itu adalah barang sekali pakai yang sama sekali tidak berguna setelah habis. Ini adalah warisan gajah dewa. Tidak mungkin, ini adalah teknik pernapasan gajah ilahi. Mata Siaping membelalak tak percaya. Ini adalah teknik rahasia tertinggi yang sudah pasti mencapai tingkat suci. Jika teknik pernapasan ini dikembangkan hingga tingkat tertinggi, seseorang bahkan dapat memadatkan kekuatan gajah dewa. Kita harus tahu bahwa dalam hal kekuatan, bahkan gagak emas neraka tidak dapat dibandingkan dengan gajah dewa sungguhan. Bagaimanapun, bakat gajah dewa adalah kekuatannya yang murni dan tak tertandingi. Gajah surgawi adalah totem dengan kekuatan ekstrim dan tidak ada yang bisa menandinginya. Suara mendesing. Siaping menggunakan teknik pernapasan gajah ilahi. Dia merasa teknik pernapasan ini sepertinya telah memobilisasi ki di tubuhnya, mengaktifkan seluruh potensinya. Darahnya mengalir seperti naga raksasa, membuat tubuhnya marah. Samar-samar, totem gajah dewa muncul di punggungnya. Terlihat jelas, dan setiap pola pada totem itu seperti pola dao, misterius dan tak terduga. Saat dia menarik nafas dalam-dalam, dia tampak telah berubah menjadi gajah dewa, membakar darahnya. Tubuh dan kekuatannya menguat dengan kecepatan yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Kita harus tahu bahwa dia telah memadatkan gagak emas neraka, tubuh kaisar guntur, tubuh kaisar hijau, tubuh bintang, dan fisik lainnya yang menjadikan tubuhnya seperti monster. Tetapi setelah mengembangkan teknik pernapasan ini, fisiknya, kekuatannya, dan kekuatan tubuhnya telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi, yang terlalu mengejutkan. Sesi kultivasi ini berlangsung selama sehari semalam. Ledakan. Siaping membuka matanya, yang bersinar terang. Dia tiba-tiba berdiri dari tanah, menyebabkan langit dan bumi berguncang. Seolah-olah seekor gajah dewa sedang terbalik. Gunung setinggi seribu meter tempat dia berada langsung terguncang berkeping-keping oleh kekuatan ledakan. Bahkan area dalam radius seribu mil pun menderu, dan retakan yang mengejutkan muncul di tanah seperti jaring laba-laba yang padat. Kekuatanku agak terlalu kuat. Siaping juga terkejut dengan peningkatan kekuatannya yang tiba-tiba. Baru saja, itu murni kekuatan yang keluar dari tubuhnya, dan itu telah mengguncang gunung hingga berkeping-keping. Bahkan jika dia tidak menggunakan kekuatan dharmanya dan hanya menggunakan kekuatannya, kekuatan murni, dia akan mampu membunuh makhluk inti emas yang disempurnakan dengan satu pukulan. Dia tidak membutuhkan harta dharma atau senjata sama sekali. Tubuhnya saat ini adalah harta dharma yang sangat kuat. Lapar, sangat lapar. Tiba-tiba, siaping merasa sangat lapar, seolah-olah kidarahnya telah habis. Dia tidak tahu sudah berapa hari dia kelaparan, dan jika ini terus berlanjut, dia akan mati kelaparan. Dia tahu bahwa mengembangkan teknik pernafasan gajah ilahi tidak bisa dilakukan tanpa bayaran. Dia harus membakar potensi kidarahnya dan melemahkan tubuhnya. Namun, jika dia tidak bisa menebus kidarahnya yang telah habis, hal itu akan merusak fondasi seni bela dirinya dan dia tidak akan bisa berkembang lagi. Ini adalah teknik pernafasan yang sangat jahat. Itu sangat kuat, tapi efek sampingnya juga bagus. Sapi hijau, segera siapkan pil dan makanan untukku. Siaping segera menginstruksikan sapi hijau itu. Ya, guru, saya telah memurnikan cukup banyak pil sebelumnya, dan saya dapat memberikannya kepada guru. Sapi hijau tahu bahwa kidarah siaping sangat terkuras dan segera menjawab. Benar, kelinci naga barbar itu juga telah berkembang cukup pesat akhir-akhir ini. Jumlah mereka telah mencapai 12 miliar. Kita bisa memanennya sekarang dan menyempurnakannya secara instan untuk membuat pil darah naga. Sapi hijau melanjutkan 12 miliar. Siaping juga kaget, ini baru satu tahun, tapi sudah ada begitu banyak kelinci naga barbar. Tingkat pertumbuhan kelinci naga barbar ini sungguh mengejutkan. Selama mereka diberi ruang dan makanan yang cukup, mereka dapat berkembang biak tanpa henti. Namun syukurlah, keberadaan kelinci naga barbar ini bisa memberinya 1497. Pil darah naga, ada hal seperti itu. Mata siaping berbinar. Benar saja, menangkap kelinci naga barbar ini untuk dikembang biakkan di mutiara gunung dan sungai adalah keputusan yang tepat. Meskipun setiap kelinci naga barbar hanya memiliki satu helai darah naga, jika ada satu juta, itu berarti satu juta helai darah naga. Seratus juta kelinci naga barbar akan menjadi seratus juta helai darah naga. Ini adalah angka yang cukup mengejutkan. Bisa dikatakan jika jumlah kelinci naga barbar cukup banyak, akan sangat mudah untuk langsung memadatkannya menjadi sungai darah naga. Tentu saja, hal terpenting bagi siaping adalah terus mendapatkan darah naga. Ini setara dengan membesarkan beberapa naga sejati di sini dan membiarkan mereka berdarah kapan saja. Di masa depan, dia tidak perlu khawatir kehabisan darah naga. Baiklah, segera saring seribu pil darah naga. Aku ingin memakannya. Siaping berkata pada sapi hijau itu. Itu mudah. Sapi hijau menyatakan bahwa ini adalah permainan anak-anak. Itu adalah dewa di mutiara gunung dan sungai, dan ia dapat secara instan memurnikan ratusan juta kelinci naga barbar dan memadatkannya menjadi pil darah naga. Ia terlalu familiar dengan hal semacam ini. Selain itu, biasanya pil tersebut dimurnikan dalam jumlah banyak, sehingga memiliki stok beberapa ratus pil darah naga. Oh, Tuan, selain kelinci naga barbar, beras kristalnya juga sudah cukup matang. Setelah saya mengolahnya dengan cermat dan menambah jumlah benih, luas tanamnya sudah mencapai 3 juta kilometer persegi. Milyar ton beras kristal. Dan dengan perluasan areal tanam, kita bisa memanen padi kristal lebih banyak lagi. Sapi hijau mengungkapkan hasil beberapa hari terakhir. Beras kristal telah berhasil dibudidayakan. 1 miliar ton beras kristal. Siaping sangat bersemangat. Dia tahu betapa berharganya beras wangi kristal itu. Saat itu, ketika bandit syal merah memperoleh beras wangi kristal dan tanah hidup sembilan surga, mereka menghabiskan banyak usaha namun tidak mampu menghasilkan sebanyak itu setiap tahunnya. Lagi pula, agar beras kristal bisa bertahan hidup, kualitas tanah, suhu, sinar matahari, kelembapan, hama, dan lain sebagainya harus diperhatikan. Jika mereka tidak berhati-hati dan menemui hama, beras kristal untuk satu tahun akan habis. Namun, ini hanya masalah kecil bagi sapi hijau dan mutiara gunung dan sungai. Itu telah menumbuhkan ramuan roh yang lebih berharga. Dibandingkan dengan bandit syal merah, sapi hijau adalah druid hebat sejati, favorit alam. Cepat, segera masak satu ton nasi kristal. Siaping merasa sangat lapar, dan dia bisa makan sebanyak yang dia mau. Di saat Green Ox dan Corin mendengar ini, sudut mulut mereka bergerak-gerak. Orang biasa akan kenyang setelah makan satu atau dua nasi kristal harum, tapi sekarang Siaping sebenarnya ingin makan satu ton, bukankah dia takut mati meledak. Namun, mereka memang merasakan bahwa tubuh Siaping kehabisan energi vital dan darah, yang mana hal ini tidak biasa. Sekarang bukan waktunya menanyakan alasannya, jadi mereka segera mulai bekerja. Yang satu digunakan untuk memurnikan pil darah naga, sementara yang lainnya digunakan untuk merebus beras wangi kristal. Pada saat ini, mereka tampaknya bukan artifak spirit, melainkan koki bintang lima. Mereka begitu sibuk hingga pusing dan bingung. Setengah hari kemudian, pil darah naga, nasi wangi kristal yang dimasak dengan nasi, dan pil yang diperoleh dari berbagai orang semuanya diletakkan di atas meja mutiara pegunungan dan sungai. Seperti yang diharapkan dari pil darah naga, rasanya memang lumayan. Xia Ping melemparkan pil darah naga ini ke dalam mulutnya seperti kacang jeli. Dengan suara keras, dia menghancurkan lusinan pil darah naga dan menelannya. Setelah itu, dia bisa merasakan pil darah naga ini langsung dimurnikan oleh tungku matahari, berubah menjadi energi agung serta darah naga murni. Energi ini juga melonjak ke anggota tubuh dan tulangnya, mengisi kekurangan darah dan ki. Hal ini pun menyebabkan rasa lapar di tubuhnya sedikit berkurang. Ya, itu hanya sedikit. Dia tidak puas sama sekali. Menghirup menyeruput gelombang. Xia Ping memegang sendok nasi di tangannya dan terus-menerus mengambil nasi yang dimasak dengan nasi wangi kristal, melahapnya seperti ikan paus. Dalam beberapa tarikan napas, dia telah menghabiskan jumlah nasi yang setara dengan penanak nasi. Ini seperti tornado yang menyapu awan. Nasi dalam jumlah besar masuk ke perutnya. Saat ini, perutnya seperti lubang hitam. Tidak peduli berapa banyak yang dia makan, itu akan dengan cepat dicerna dan diubah menjadi energi yang melonjak ke setiap sel di tubuhnya. Pil darah naga, beras wangi kristal, dan berbagai pil lainnya semuanya dimurnikan olehnya menjadi energi kuat yang melonjak ke dalam tubuhnya. Tubuh siaping bersinar, dan semakin banyak dia makan, semakin cemerlang cahaya di tubuhnya. Di saat-saat terakhir, dia seolah-olah telah berubah menjadi matahari. Area sekitar beberapa kilometer disinai oleh sinar matahari, dan bahkan matanya tidak bisa terbuka. Bahkan, ada aura panas, bahkan tanah pun hangus. Ya Tuhan, bagaimana dia bisa makan begitu banyak? Apakah dia masih manusia? Dia hanyalah binatang yang rakus. Tidak, bahkan binatang rakus pun tidak bisa makan sebanyak dia. Sapi hijau itu tercengang. Ia bisa dianggap telah melihat makhluk yang tak terhitung jumlahnya dan memiliki banyak pengetahuan, namun ia belum pernah melihat makhluk yang bisa makan sebanyak itu. Perlu diketahui bahwa makanan tersebut bukanlah makanan biasa. Pil darah naga, beras wangi kristal, dan berbagai jenis pil budidaya, seperti pil lima elemen, pil alam semesta, pil yin dan yang, dan sebagainya, semuanya merupakan makanan berenergi tinggi. Orang biasa akan mati kekenyangan setelah makan semangkup nasi wangi kristal, tapi orang ini berbeda. Dia bisa makan banyak sekali. Baru saja, Xiaoping memperoleh warisan totem misterius. Tampaknya itu disebut sesuatu seperti teknik pernafasan gajah ilahi. Teknik rahasia macam apa ini? Bagaimana bisa begitu menakutkan? Benar-benar tidak pernah terdengar. Corin selalu berada di sisi Xiaoping, jadi dia secara alami tahu alasan mutasi Xiaoping. Diakuinya, teknik pernafasan ini memang menakutkan. Awalnya, fisik Xiaoping telah mencapai puncak wilayahnya saat ini, tetapi setelah mempraktikan teknik pernafasan ini, masih bisa ditingkatkan. Ini terlalu menakutkan. Corin tidak tahu level tekniknya. Mungkinkah itu telah melampaui level sage? Dia menghela nafas dengan emosi. Keberuntungan orang ini, Xiaoping, sungguh luar biasa. Dia dengan santai membunuh beberapa orang barbar, dan dia mendapatkan totem misterius ini. Dia telah mendapatkan pertemuan kebetulan yang mengejutkan dunia ini. Tentu saja, jika dia tidak memiliki kekuatan, dia tidak akan mendapatkan apapun dari pertemuan kebetulan ini. Pemimpin barbar itu juga pernah mendapatkannya sebelumnya, tapi dia belum mendapatkan apapun. Hanya dapat dikatakan bahwa dia tidak memiliki kekuatan dan bakat yang cukup, sehingga dia tidak dapat memperoleh pengakuan dari objek misterius ini. Guru benar-benar orang yang sangat beruntung. Dia bahkan bisa mendapatkan teknik budidaya rahasia semacam ini. Saya khawatir tidak akan menjadi masalah besar baginya untuk melampaui guru lama di masa depan. Sapi hijau juga menghela nafas dengan emosi. Semakin dia tinggal bersama Xiaoping, semakin dia bisa merasakan betapa menakutkannya bakat Xiaoping. Kecepatan kemajuannya sungguh tidak terbayangkan. Sehari berlalu dalam sekejap mata. Makanan di atas meja telah dimakan dengan bersih, dan tidak ada setetes pun yang tersisa. Xiaoping akhirnya makan sampai kenyang, dan rasa lapar di tubuhnya telah hilang sama sekali. Pada saat ini, 108 ribu pori-pori di tubuhnya mengeluarkan energi esensi yang kaya. Sepertinya setiap energi esensi bagaikan bila energi pedang tajam yang dapat dengan mudah mengoyak bumi. Setiap pembuluh darah di tubuhnya sepertinya memiliki naga raksasa yang berenang di dalamnya. Itu dipenuhi dengan kekuatan yang menakutkan, melonjak dan melonjak. Setiap sel di tubuhnya hidup, dan kulitnya memperlihatkan kilau yang berkilau dan tembus cahaya, seperti kristal. Semua kotoran dan kotoran telah dimurnikan dan dikeluarkan secara menyeluruh. Xiaoping merasa kondisinya sangat baik, dan hampir mencapai puncaknya. Setelah makan dan minum sampai kenyang, saatnya membuat masalah. Aku penasaran bagaimana situasi Klan Wandu saat ini. 1498. Hari lain telah berlalu. Xiaoping menggunakan boneka tak terbatas untuk mengendalikan doppelganger-nya dan pergi ke berbagai belahan planet untuk mengumpulkan informasi. Dia akhirnya memahami situasi dirinya dan Klan 10.000 Racun saat ini. Seperti yang dia duga, kematian Luwen dan yang lainnya telah membuat marah Klan 10.000 Racun. Mereka telah mengeluarkan perintah pembunuhan kepada WuWudi, sehingga setiap murid Klan 10.000 Racun dikirim untuk membunuh WuWudi. Klan 10.000 Racun bahkan telah mengaktifkan susunan besar untuk menutup kekosongan di bidang 3 bintang di dekatnya. Setiap pesawat luar angkasa yang ingin meninggalkan bidang bintang ini melalui lompatan luar angkasa harus diperiksa dengan cermat oleh Klan 10.000 Racun sebelum mereka dapat pergi. Untuk sementara waktu, bidang bintang 3 yang diperintah oleh Klan 10.000 Racun sudah dalam keadaan panik. Jika dia berani pergi ke planet manapun, dia akan segera diserang oleh murid Klan 10.000 Racun. Bahkan banyak tetua akan melewati kehampaan dan langsung menangkapnya. Dapat dikatakan bahwa tindakan seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Ini mengejutkan sekte-sekte utama Saint Level di alam semesta selatan. Banyak sekte ingin tahu apa yang terjadi hingga membuat Klan 10.000 Racun sangat marah sehingga mereka mengerahkan begitu banyak orang. Kau ingin mengelilingiku? Tidak sesederhana itu. Siaping sangat tenang. Dia tidak khawatir tentang pengejaran Klan 10.000 Racun. Dalam suatu hari, jejak spiritual yang ditinggalkan oleh murid-murid Klan 10.000 Racun di jiwanya akan sepenuhnya dimurnikan olehnya. Alasan mengapa Klan 10.000 Racun mengadakan pertunjukan seperti itu adalah karena mereka mengira Siaping telah terkena jejak spiritual Klan 10.000 Racun dan tidak punya tempat untuk bersembunyi. Selama mereka mendekat, mereka akan dapat menemukan lokasi spesifik Siaping. Faktanya, jejak spiritual seperti itu sangatlah menakutkan. Itu seperti belatung yang menempel di tulang. Hanya orang suci yang bisa menghapusnya. Ini juga merupakan kartu truf dari Klan 10.000 Racun. Karena itu, sebagian besar musuh tidak berani menjadi musuh Klan 10.000 Racun. Tetapi bahkan jika mereka dipukuli sampai mati, mereka tidak akan tahu bahwa ada api surgawi seperti api gagak emas infernal di dunia yang dapat membakar jejak spiritual ini sepenuhnya. Selama tidak ada jejak spiritual yang ditinggalkan oleh Klan 10.000 Racun, itu seperti mencari jarum ditumpukan jerami bagi para murid Klan 10.000 Racun untuk menemukannya di tiga bidang bintang utama. Tentu saja, jika Siaping ingin pergi sekarang, tentu saja itu mudah. Namun, ditakuti oleh Klan 10.000 Racun bukanlah karakternya. Sepertinya aku harus memikirkan cara untuk membuat mereka membenciku. Siaping menyentuh dagunya dan memutuskan untuk memainkan pertandingan besar dengan Klan 10.000 Racun. Dia menginginkan banyak kebencian, dia harus memikirkan cara untuk mendapatkannya. Memikirkan hal ini, dia memutuskan untuk masuk ke jaringan virtual dan masuk ke forum Alam Semesta Selatan di Alam Semesta Selatan. Dan banyak pejuang akan muncul di forum ini. Forum ini juga dibagi menjadi banyak bagian. Ada yang merupakan bagian berburu harta karun, ada pula yang merupakan bagian seni bela diri, dan ada pula yang merupakan bagian perdagangan barang bekas. Tentu saja bagian yang paling ramai adalah forum gosip. Banyak gosip yang beredar di tempat ini. Seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya akan memperhatikan informasi yang dikirimkan oleh forum ini. Dan kali ini, ada postingan yang disorot di forum gosip. Itu diposting oleh orang-orang dari Klan 10.000 Racun. Selain itu, mereka bahkan mengeluarkan uang untuk membeli postingan yang disorot agar semua orang dapat melihatnya. 10.000 Ruan 9.000 Sekter Racun. Di atasnya tertulis, Bonti untuk penjahat. Wuhudi. Penjahat ini sangat kejam, malas, dan tidak berperi kemanusiaan. Dia membunuh tanpa mengedipkan mata dan tidak berperi kemanusiaan. Dia berkomplot melawan banyak murid inti emas dari Klan 10.000 Racun dan melakukan kejahatan keji. Saat hadiah ini diposting, segera menyebabkan keributan di antara banyak pejuang di forum. Ini karena imbalan seperti itu terlalu mengejutkan. Apapun imbalannya, itu akan membuat orang mengeluarkan air liur. Jika mereka bisa mendapatkannya, mereka akan menjadi kaya dalam semalam. Oleh karena itu, jumlah balasan melebihi puluhan juta dan jumlah klik melebihi puluhan miliar. Semua orang iri dan cemburu. Mereka tidak sabar untuk segera menangkap Wuhudi dan menyerahkan kepalanya sebagai imbalan atas hadiah dari Klan 10.000 Racun. Kali ini, Klan 10.000 Racun tidak hanya menggunakan kekuatan sekte mereka sendiri, tetapi juga memobilisasi orang-orang di alam semesta selatan. Banyak orang menjadi mata-mata Klan 10.000 Racun, sehingga Siaping tidak punya tempat untuk melarikan diri. Kali ini, Klan 10.000 Racun tidak hanya menggunakan kekuatan sekte mereka sendiri, tetapi juga memobilisasi orang-orang di alam semesta selatan. Banyak orang menjadi mata-mata Klan 10.000 Racun, sehingga Siaping tidak punya tempat untuk melarikan diri. Begitu dia muncul di planet dengan kehidupan, dia akan segera ditemukan oleh klan 10.000 racun. Siaping melihat postingan itu dan menemukan bahwa banyak murid klan 10.000 racun yang membalasnya. Nada suara mereka sangat arogan. Idiot, jangan pernah memikirkan tentang hadiah ini. Ini murni hadiah untuk murid klan 10.000 racun kita. Seorang murid klan 10.000 racun berteriak-teriak. Itu benar, dia hanya seorang kultifator kecil di alam api sejati. Kita bisa menghancurkannya sampai mati jika kita menangkapnya. Bukan giliranmu untuk bergerak. Jika saudara muda Luen dan yang lainnya tidak terlalu ceroboh dan disergap oleh Wu-Wudi, mereka tidak akan mati dengan mengenaskan. Tunggu saja. Dalam waktu kurang dari tiga hari, kita akan menangkap Wu-Wudi. Pada saat itu, klan 10.000 racun pasti akan membuatnya berharap dia mati. Dia akan merasakan kengerian kematian. Bahkan keluarganya pun akan merasakannya. Hancur karena dia, sungai darah akan mengalir. Hadiah ini adalah peringatan. Kami akan membunuh ayam untuk menakut-nakuti monyet. Kami akan memberitahu Anda konsekuensi menyinggung klan 10.000 racun. Saya harap semua orang menganggap ini sebagai peringatan. Jangan seperti itu. Si idiot Wu-Wudi, yang berani menyinggung kekuatan apapun. Saya kira dia menyesalinya seumur hidupnya. Mengapa dia begitu bodoh hingga berani membunuh murid klan 10.000 racun? Klan seribu racun. Banyak murid klan 10.000 racun yang membalas. Mereka sangat meremehkan siaping. Mereka sama sekali tidak melihatnya sebagai lawan. Itu hanyalah sebuah permainan. Permainan usang yang akan segera berakhir. He he, menurutku kita sebaiknya tidak menangkapnya secepat ini. Biarkan dia hidup dalam ketakutan akan kematian. Melihat hadiah ini, keluarganya, teman-temannya, dan bahkan penjaga toko yang lewat adalah musuhnya. Dia bisa dihianati kapan saja. Waktu dan dibunuh kapan saja. Dia tidak berani mempercayai siapapun. Seluruh dunia adalah musuhnya. Dia tidak bisa tidur setiap malam. Dia hanya bisa tidur di jalanan. Dia tidak berani tampil di dunia manusia. Dia bahkan tidak berani minum anggur. Dia bahkan tidak berani makan terlalu lama. Saya merasa sedikit kasihan pada Wu-Wudi. Saya kira ketika dia membunuh murid klan 10.000 racun, dia bahkan tidak tahu bahwa akan ada konsekuensi seperti itu. Hidup lebih buruk daripada kematian. Huff, siapa yang memintanya melakukan sesuatu tanpa berpikir dan tidak mempertimbangkan konsekuensinya? Ini konsekuensi dari kebodohannya. Banyak murid klan 10.000 racun mencibir. Mereka langsung mengakui bahwa pahala tersebut murni membunuh ayam untuk menakuti kera. Mereka mengambil kesempatan ini untuk memperingatkan kekuatan musuh lainnya dari klan 10.000 racun agar tidak bertindak gegabuh. Kalau tidak, yang menunggu mereka adalah balas dendam klan 10.000 racun seperti anjing gila. Sejujurnya, ketika hadiah ini diumumkan, banyak kekuatan musuh dari klan 10.000 racun menjadi tenang. Mereka memikirkan apakah perlu melawan klan 10.000 racun. Jika mereka memprovokasi klan 10.000 racun untuk keluar dengan kekuatan penuh untuk membalas dendam, tidak ada yang bisa menahannya. 1499 Sombong sekali Melihat postingan ini dan isi balasannya, Xia Ping menyipitkan matanya. Dia akhirnya tahu betapa mendominasi dan sombongnya klan 10.000 racun. Mereka sama sekali tidak memperlakukannya sebagai ancaman. Itu adalah kebenarannya. Tidak peduli betapa hebatnya rekor pertempuran Xia Ping, dia hanyalah seorang junior di alam api sejati. Dibandingkan dengan raksasa seperti sekte tingkat suci, dia hanyalah seekor udang kecil. Namun, bahkan seekor udang kecil pun dapat menggigit beberapa potong daging monster besar ini jika ia mau. Memikirkan hal ini, Xia Ping segera membuat postingan di forum. Agar postingan tersebut tidak tenggelam ke laut, ia pun mengeluarkan sejumlah uang untuk membeli postingan highlight agar semua orang bisa melihatnya. Tidak banyak konten dalam postingan tersebut. Yang pertama adalah foto inti emas Lu Wen dan yang lainnya yang baru saja diambil Xia Ping. Dia segera mengunggahnya dan menulis beberapa kata, pada hari tertentu, saya memburu inti emas sempurna dari klan 10.000 racun di planet liar. Saya membunuh beberapa murid elit klan 10.000 racun dan memperoleh inti emas secara kebetulan saya berterima kasih kepada semua orang dari klan 10.000 racun atas harta karunnya. Begitu postingan ini muncul, ia disorot di bagian atas dan langsung diketahui oleh banyak orang. Ya Tuhan, ini Jindan, Jindan yang ditinggalkan oleh Master Jindan. Aku hanya pernah mendengarnya sebelumnya, tapi aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Seseorang melihat gambar itu dan langsung berseru. Tentu saja tidak, inti emas sangat langka. Setiap makhluk inti emas yang disempurnakan sangat menakutkan. Begitu nyawa mereka terancam, mereka akan segera menghancurkan dirinya sendiri. Siapa yang dapat memperoleh inti emas kecuali mereka dapat membunuh makhluk inti emas yang disempurnakan secara instan dan tidak membiarkan mereka menghancurkan dirinya sendiri pada waktunya. Apa yang terjadi dengan Jindan digambar? Apakah jarang ada seseorang yang membunuh begitu banyak inti emas dalam sekejap? Dan inti emas sekte manakah ini? Idiot, apakah kamu tidak melihat kata-kata di bawah gambar? Itu adalah inti emas dari Master Jindan Klan Wandu. Misalnya Luen, Kin Si, dan lainnya. Mereka pernah menjadi Master Jindan yang terkenal dari Klan Wandu. Sekarang mereka semua sudah mati dan inti emas mereka telah diambil. Ya Tuhan, itu ditandatangani oleh Wu Wudi. Buronan itu telah muncul dan bahkan membuat postingan yang provokatif. Begitu postingan ini diposting, langsung menimbulkan keributan besar. Itu seperti gempa bumi. Banyak orang di forum yang telah memperhatikan masalah ini dengan cepat mengetahuinya. Mereka tahu betapa sulitnya mendapatkan inti emas. Masing-masing dari mereka sangat berharga. Jika dijual, akan ada banyak orang yang memperjuangkannya. Namun, Wu Wudi mampu membunuh inti emas secara instan. Kekuatannya sangat mengejutkan. Metode macam apa yang dia gunakan untuk membunuh inti emas dengan begitu cepat sehingga inti emasnya bahkan tidak dapat menghancurkan inti emasnya sendiri tepat pada waktunya. Sekelompok orang bingung dan diam-diam menebak kekuatan Wu Wudi yang sebenarnya. Terutama para murid klan 10.000 racun, karena postingan ini merupakan provokasi terhadap klan 10.000 racun, mereka langsung menerima kabar tersebut. Ya Tuhan, ini adalah ramuan emas dari kakak senior Luwen dan kakak senior Kinsi. Bagaimana bisa mereka jatuh ke tangan orang lain? Wu Wudi, itu Wu Wudi yang malang itu. Orang malang itu membunuh kakak senior Luwen dan yang lainnya, tapi dia tetap tidak mau melepaskannya. Dia bahkan membuat postingan untuk pamer dan memprovokasi kita. Dia memprovokasi kita. Dia benar-benar berani menampilkan inti emas dari inti emas sempurna dari 10.000 racun sekte kami. Itu praktis mencambuk mayat di depan semua orang. Wu Wudi, sekte 10.000 racun kami akan bertarung melawanmu sampai mati. Banyak murid klan 10.000 racun yang sangat marah hingga paru-paru mereka akan meledak. Dia membunuh murid-murid mereka dan bahkan membuat postingan untuk memamerkan inti emasnya. Bukankah ini tamparan publik terhadap wajah klan 10.000 racun? Penatua Lu Tao juga menerima berita tersebut dan segera pergi ke forum untuk melihatnya. Ketika dia melihat inti emas putranya Luwen, dia sangat marah hingga dia memuntahkan 3 liter darah. Matanya terbuka lebar. Itu inti emas anakku Luwen. Ekspresi Lu Tao sangat garang dan dia segera mengunggah, Bajingan kecil, beraninya kamu mempermalukan klan 10.000 racun kami di depan umum. Segera hapus foto ini, atau aku akan membuatmu menyesalinya seumur hidupmu. Dia sangat marah sehingga dia ingin segera membunuh Siaping dan memotong-motongnya. Menyesalinya seumur hidupku. Aku akan menunggumu membuatku menyesalinya seumur hidupku. Siaping segera menjawab, Bukannya aku meremehkan klan 10.000 racunmu, tapi hanya itu yang mampu kamu lakukan. Selain serangan diam-diam dan membunuh orang dengan racun, apalagi yang kamu punya. Dalam pertarungan langsung, aku bisa membunuh sekelompok murid klan 10.000 racunmu sendirian. Aku akan membunuhmu sampai kamu menangisi orang tuamu. Racun tidak ada gunanya, dan 10.000 murid klan racunmu semuanya sampah. Anda bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Dia menertawakan klan 10.000 racun. Anda, Uwudi, kamu sedang mendekati kematian. Uwudi yang tercelah, muncullah di depan kami jika kamu punya nyali. Ayo bertarung satu lawan satu. Kamu masih berani menyombongkan diri tanpa malu-malu dan mengatakan bahwa murid klan 10.000 racun kita tidak berguna. Aku bisa meracuni seluruh keluargamu sampai mati dalam sekejap. Apakah kamu ingin mencobanya? Kamu berani menjadi pejuang keyboard online, tetapi kamu tidak berani keluar dan bertarung satu lawan satu. Jangan bersembunyi jika Anda punya nyali. Sekelompok murid 10.000 klan racun sangat marah. Mereka segera memposting untuk memarahi Uwudi dan ingin melawan Xiaping satu lawan satu. Beberapa orang mencoba membuju Xiaping agar keluar dan tidak bersembunyi. Jadi bagaimana jika aku bersembunyi? Datang dan gigit aku jika kamu punya nyali. Xiaping berkata dengan tenang, Sejujurnya, aku bisa datang dan pergi sesukaku di wilayah 10.000 klan racunmu. Ini seperti halaman belakang rumahku, tetapi mengingat sikapmu, aku akan memberimu pelajaran yang mendalam dan tak terlupakan. Kamu tidak mampu menyinggung sembarang orang. Ingatlah untuk tetap bersikap rendah hati di masa depan. Jika tidak, kamu bahkan tidak akan tahu kapan klanmu akan dihancurkan. Begitu dia mengatakan itu, banyak orang menjadi gempar. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat buronan yang sombong. Menghadapi kejaran klan 10.000 racun, dia tidak hanya tidak melarikan diri, tetapi dia bahkan berani memprovokasi mereka secara online. Apakah orang ini tidak takut dengan kemarahan klan 10.000 racun dan mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk membunuh seluruh keluarganya? Pada saat ini, banyak murid dan tetua klan 10.000 racun marah dengan kata-kata Xiaping. Tangkap, segera tangkap penjahat sombong WuWuD ini. Mobilkan semua kekuatan kita. Saya ingin menemukan jejak WuWuD dalam tiga hari. Sebagai buronan, dia masih berani memposting di internet, memprovokasi kita, dan mencambuk mayat di depan umum. Dia menghina wajah klan 10.000 racun. Jika kita tidak membunuhnya, bagaimana klan 10.000 racun akan mempertahankan wajahnya? Kalian semua tidak berguna. Sudah beberapa hari berlalu, tapi kami masih belum bisa menemukan jejak wanita jalan itu. Segera mengerahkan seluruh kekuatan kami untuk menemukan WuWuD. Semuanya, hentikan tugas kalian dan lakukan pencarian karpet. Begitu kami menemukan orang itu, kami akan mencabik-cabiknya. Satu demi satu, para tetua klan 10.000 racun mengeluarkan raungan marah dan mengeluarkan perintah, yang dikirimkan ke tiga bidang bintang utama dan planet yang tak terhitung jumlahnya, menyebabkan banyak orang di klan 10.000 racun pindah. Kekuatan semacam ini sangat menggemparkan. Di setiap planet kehidupan, di setiap jalan dan gang, surat perintah penangkapan Xiaoping muncul. Namun, mereka benar-benar tidak tahu seperti apa rupa Xiaoping, jadi mereka hanya bisa menggunakan namanya saja. Beberapa orang ingin menggunakan metode jaringan untuk melacak alamat jaringan tempat Xiaoping memposting. Sayangnya, mereka semua dicegat oleh Korin, dan sebaliknya, mereka melacaknya hingga ke murid klan 10.000 racun sendiri. 1.500 Klan 10.000 racun menguasai total tiga bintang utama, yaitu Spider Starfield, Red Snake Starfield, dan Black Scorpion Starfield. Setiap bintang sangat luas dan tidak terbatas, dengan banyak planet kehidupan yang makmur. Saat ini, Xiaoping berada di Spider Starfield dan telah tiba di planet komersial yang relatif makmur, Bamboo Peach Planet. Planet ini sangat makmur dalam hal perdagangan. Ukurannya dua kali lipat planet Yan Huang dan memiliki populasi lebih dari 100 miliar. Banyak praktisi yang masuk dan keluar tempat ini untuk melakukan transaksi. Bintang Xiaoping saat ini tersembunyi di luar planet ini, mengawasi dari jauh. Korin, apakah Dumbo benar-benar bisa menelan planet ini? Xiaoping memandang Korin. Korin berkata dengan percaya diri, Tentu saja, jika Gaya ingin menjadi lebih kuat dengan cepat, ia perlu menelan planet lain untuk memperkuat tubuhnya, selain jiwanya yang besar. Pada awalnya ukuran Dumbo hanya seukuran asteroid, namun setelah diasuh oleh Empu Tua, ia berkembang menjadi seukuran bintang setelah puluhan ribu tahun. Jika bukan karena kematian tuan-tua yang tidak disengaja, mungkin ukuran Dumbo saat ini akan lebih besar. Akan mudah untuk menjadi ribuan kali lebih besar dari sekarang. Apalagi banyak manfaat yang didapat setelah menelan planet ini. Tidak hanya dapat memperoleh material seluruh planet, tetapi juga dapat memperoleh populasi planet yang berjumlah ratusan miliar. Ia mengetahui informasi Gaya seperti punggung tangannya, menunjukkan bahwa sama sekali tidak ada masalah dalam melakukannya. Tetapi tampaknya tidak mudah untuk menelan planet ini. Bagaimana jika musuh keluar untuk menghalanginya? Xiaoping menyipitkan matanya, khawatir bahwa menelan planet ini oleh Dumbo akan terhambat. Jangan khawatir, selama para orang suci tidak mengambil tindakan, tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap Dumbo. Bahkan pembangkit tenaga listrik alam retribusi Guntur tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka hanyalah ayam tanah liat dan anjing tembikar. Corin meremehkan. Dumbo, apakah kamu ingin memakan planet itu? Xiaoping memandang Dumbo, yang sedang memelupahannya dan tidur, dan dengan lembut membelai kepala kecilnya. Planet. Mendengar kata-kata Xiaoping, Dumbo mengusap matanya dan berkedip. Melihat keluar, matanya berbinar dan dia sangat bersemangat. Saudaraku, apakah itu makanan yang kamu berikan pada Dumbo? Dia adalah Gaya. Dia memiliki keinginan untuk menelan planet kehidupan apapun dan mengambilnya untuk dirinya sendiri. Namun, sebagian besar Gaya adalah gadis otaku dan otaku. Mereka adalah pecundang alami. Jika tidak diperlukan, mereka akan tidur di tempat dan berevolusi perlahan. Mereka tidak akan keluar kecuali benar-benar diperlukan. Makanan. Sudut mulut Xiaoping bergerak-gerak. Melihat ekspresi bersemangat Dumbo, dia merasa terlalu khawatir. Dumbo adalah makhluk super di alam semesta, salah satu ras terkuat. Itu tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Iya, ini makanan yang sudah ku siapkan untukmu. Makanlah sebanyak yang kamu mau. Jangan berdiri di atas upacara. Xiaoping berkata sembarangan dan melambaikan tangannya. Dia sangat murah hati dan murah hati. Terima kasih, kakak. Dumbo sangat bersemangat. Dalam sekejap, dia meninggalkan bintang. Xiaoping ingin bertanya pada Dumbo apakah ia berencana melahap planet ini. Namun, ia tidak menyangka Dumbo akan menciptakan lubang hitam yang puluhan kali lebih besar dari planet dengan lambayan tangannya, menghasilkan daya isap yang mengerikan. Makhluk hidup yang tinggal di planet Persik Bambu juga mengalami hari yang tak terlupakan. Mereka hidup seperti dulu, pergi bekerja, bekerja, dan bersekolah. Namun tiba-tiba, sebuah lubang hitam raksasa muncul, melahap seluruh dunia. Bahkan pesawat luar angkasa yang terbang di sekitar bambu pitch planet tidak dapat lepas dari melahap lubang hitam. Sekalipun seseorang ingin segera meminta bantuan, di bawah lubang hitam, bahkan cahaya pun bisa terdistorsi. Tidak ada sinyal yang bisa dikirim. Ledakan. Setelah beberapa tarikan napas, planet ini habis dimakan. Pesawat luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya di dekatnya juga menghilang sepenuhnya. Semuanya sudah masuk ke perut Dumbo. Sangat sederhana. Xiaoping mengedipkan matanya. Ini adalah planet yang bahkan lebih besar dari planet Yanhuang, namun ia dimakan oleh Dumbo dalam satu gigitan. Pemandangan yang menakutkan. Jika planet Yanhuang bertemu dengan makhluk seperti Dumbo saat itu, ia akan musnah seketika tanpa ada kesempatan untuk melawan. Astaga! Sosok Dumbo melintas dan kembali ke pesawat luar angkasa lagi. Ia datang ke sisi Xiaoping dan bersendawa. Sepertinya rasanya enak. Dumbo, apa yang terjadi dengan planet itu? Xiaoping sangat penasaran karena dia tidak tahu apa yang akan terjadi pada planet yang dilahap oleh Dumbo. Ini akan menjadi seperti ini. Dumbo mengulurkan jarinya dan mengetuk paha Xiaoping dengan ringan. Tiba-tiba, sejumlah besar informasi memasuki pikiran Xiaoping. Informasi dan gambaran yang tak terhitung jumlahnya muncul di kedalaman pikirannya. Jadi begitu. Xiaoping tiba-tiba mengerti. Setelah planet Persik Bambu memasuki perut Dumbo, selain kehidupan, semua zat lain di planet ini langsung hancur, berubah menjadi zat dasar dan menyatu ke dalam tubuh Dumbo. Setelah zat-zat tersebut masuk ke planet Gaia, mereka akan berubah menjadi gunung, tanah, sungai, gunung berapi, gurun, dan sebagainya. Mereka akan terus meningkatkan luas daratan dan lautan di planet ini. Adapun ratusan miliar manusia di planet ini, mereka tersebar di setiap sudut planet Gaia dan memulai kehidupan baru. Adapun pesawat luar angkasa, senjata, batu roh, dan sebagainya, semuanya dimurnikan dan diubah menjadi energi planet Gaia. Dapat dikatakan selain menjadi praktisi, mereka tidak mempunyai apa-apa. Mereka adalah orang-orang yang sepenuhnya primitif dan hanya bisa memulai hal baru di tempat ini. Xiaoping sangat menyesal. Dia awalnya ingin mendapatkan banyak sumber pelatihan dari planet ini, tapi sekarang sepertinya mustahil. Setelah dimakan oleh Gaia, zat mati apapun akan langsung berubah menjadi zat dasar dan berubah total. Tapi itu tidak masalah. Bagaimanapun, membiarkan Gaia terus tumbuh lebih kuat juga akan memberinya manfaat yang tiada habisnya. Ayo pergi dan lanjutkan ke yang berikutnya. Xiaoping segera mengambil tindakan. Ini hanya awal. Dia masih harus melahap lebih banyak planet kehidupan. Ia percaya bahwa jika planet-planet bisnis yang berkembang pesat ini lenyap, maka hal itu akan menjadi pukulan yang tak terbayangkan bagi klan seribu racun dan menyebabkan mereka dipenuhi dengan kebencian. Dan tidak lama setelah Xiaoping pergi, banyak pesawat ruang angkasa komersial terbang menuju bambu peach planet. Mereka semua ada di sini untuk berbisnis atau bepergian. Namun ketika mereka tiba, mereka semua tercengang. Tunggu, di mana bambu peach planet? Kemana perginya? Kamu pasti bercanda. Jangan bilang itu hilang. Hilang, pantatku. Bagaimana bisa planet sebesar ini menghilang? Jangan bilang kita salah jalan dan datang ke bidang bintang lain. Tidak mungkin. Menurut peta bintang, tempat ini adalah lokasi planet persik bambu. Tetapi mengapa planet persik bambu menghilang? Segera hubungi staff kami di bambu peach planet dan tanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Tidak, kami tidak bisa bertanya sama sekali. Kami bahkan tidak bisa menghubungi ponsel mereka. Tidak ada seorang pun di universe virtual network. Sialan, sesuatu yang besar telah terjadi. Sesuatu yang sangat besar telah terjadi. Selamat menikmati.